merupakan kerajinan dulu dan saya juga pernah memberikan satu corak di saya sama para pengerajin kemudian ini, mereka bisa buangnya jadi sangat diarahkan, bisa dan kalau dulu di tempat kami dipakai untuk waktu wancara-wancara pernikahan aja dulu, pernikahan atau bagi tapi sekarang sudah sehari-hari dipakai, mungkin ada pesta-pesta keluarga juga dipakai maka dari luar ke wacubara ini menempatkan coraknya sama, untuk serahkan waktu acara nikah, ini sudah mulai ada sekarang, jadi terima kasih ibu mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan kerjasama untuk mengenalkan suatu dua negara ini namun supaya ibu tahu disini gak ada yang pakai pesik supaya ada TBM iya seperti itu, tapi agak lain jadi belum ada yang pakai pesik, mau peset tekan pesik jadi masih jantungan tangan semuanya jangan lupa, nanti dengan masukkan anak-anak kita ya bisa kita kirim ke sana untuk berdua mengembangkan suatu di Katubara ini terima kasih ibu jadi inilah keadaannya Kabupaten Katubara kalau ibu lihat tadi ini kantor Kabupatennya mudah-mudahan lebih besar kantor Ranguningan sana tapi ini sebetulnya bukan ini kantor dari Dinas Kesehatan yang kita pakai sebetulnya terbuat di kantor buatnya rancangannya ada di belakang dan itu letaknya di pinggir laut sana nanti bagaimana yang ibu bahkan tadi memang di Batu Pakai ini nanti akan lebih maju lakukan kedepan akan dimangun global hub internasional disini cuma ada dua di Indonesia satu di Bitung satu di Kuala Tanjung jadi tentu akan masuk pengaruh luar negeri agar sebaris bukan internasional jadi kita setiap-setiap juga mungkin ada yang kesini oleh-oleh Batubara atau apa seperti yang ibu bilang ada namanya medkit Batubara mudah-mudahan kalau sudah dikenal di luar mereka tarik disini ibu ya terima kasih banyak sudah ibu-ibu-ibu saya kira kami bisa pahami dan mudah-mudahan kita akan bisa melakukan kerjasama untuk depannya bagaimana mengenalkan Kabupaten Batubara ini sebetulnya Bu Kabupaten Batubara ini kalau orang seginilah bukan Batubara Bu orang seginilah dengan bobatnya Batubara Bu Batubara Bu Batubara Bu iya Batubara Bu iya 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 mudah-mudahan mudah-mudahan inilah apa kita tetap mohon kita ini bisa nanti bisa disambungnya karena saya tertarik dari mulia kesempatan-kesempatan yang ada untuk menengahkan Kabupaten Batubara ini lebih baik lagi keluar terima kasih terima kasih terima kasih iya terima kasih sebelum sekali kalau kita bisa Anda �ak-l rigorous kami tulis cara pakai dan pemanfaatannya itu yang paling penting dari mata desainer bisa keluar bentuk-bentuk yang baru tapi bentuk yang baru itu juga kita harus punya satu konsep yang kita bisa ajarkan ke sini jadi sehingga tidak terlalu bergabung dengan cara ini, yang lainnya jadi harus mulai dibuka dulu ulasannya, tapi kemudian kita bina cara membuatnya bagaimana, kembangannya seperti apa, baik yang sudah ada maupun bentuk-bentuk baru atau motif-motif baru kita akan ajarkan di sini kita bisa bikin konsep perhatihan pak jadi seperti yang kita juga buat dimana malam dimana ini perhatihan atau bagaimana kita punya tim-tim pengajar yang tidak bisa lakukan di sini atau juga tadi ada beberapa orang yang dikesertakan di tempat lain juga bisa, tapi yang penting mereka harus bisa mandi pada akhirnya sehingga kegiatan temannya lama-lama bisa berjalan gimana pak terima kasih terima kasih ibu Dina untuk tindak adiknya nanti kami akan selalu berkoordinasi dengan ibu Dina mudah-mudahan kerjasamanya bisa lanjut sekecil apa kerjasamanya pasti kami akan terima kasih terima kasih terima kasih kami minta untuk mempresentasikan TV yang jika bakal TV bantu bantu terima kasih 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 pekambar natur yang menyumbang musib bisa menonton bagaimana musib yang ditanam waktu itu kegiatan bisa lihat langsung di tempat mereka oleh karena itu hari ini merupakan sebuah kemudian juga buat kami yang bisa bertemu dengan Bapak Oka, Bapak Bupati dan teman-teman jajarannya Bapak Ishak dan anak-anaknya hadir ya dan juga bertemu dengan Ibu Dina hari ini gak direncanakan tapi kita bertemu satu pesawat dari Jakarta ke Airborne jika pada hari ini memang saya mewakili dari Ibedia Plus Indonesia ada kata-kata Ibedia Plus Indonesia memang saya ingin mengangkat branding Indonesia saya asli Jakarta sudah punya satu istri, beberapa anak, pokok dua meninggal, lima perempuan, satu laki-laki jadi saya bangga lah diri Jakarta Indonesia anak pun anak Indonesia semua hari ini saya ingin mengajak sebuah sebuah apa ya sebuah mungkin kalau disini unik sebuah usaha besar menjadi sebuah kedupat ya sedikit ini sebuah usaha-usaha juga bagaimana saya juga ingin menjadi salah satu di depan mungkin ini terlalu bekerja sama Bapak Bupati dan teman-teman juga Bukaten yang saya punya ya sedikit saya akan informasikan bahwa hari ini saya akan mengajak teman-teman sebuah kejajaran Bupaten atau Bupati sebabnya kami mengawarkan untuk membuatkan sebuah global frame ikon kita yaitu Beyond TV yaitu TV masa depan TV ini akan menjadi format tempat yang mungkin akan menjadi sebuah kalau kita berbicara 20-30 tahun akan datang karena TV ini merupakan TV yang memang berbeda dengan 3-4 sebelumnya pertama ada TV yang berbasis satellite yang di barang belakang kedua TV berbasis dengan pemancat transkrisi UAM dalam peristral atau biolakau dari TPLT sampai TV yang kita lihat sekarang yang ketiga adalah TV perbayar atau pay TV yaitu efficient available TV sebetulnya ini adalah untuk kami media first solution your first charge for global media and IT solution Bapak bisa bayarkan TV yang dimaksud Beyond itu ada nanti nanti mungkin kalau di barang mungkin belum semuanya memiliki tapi berbicara dunia ekonomi sekarang ya saya yakin semua yang ada di sini ada yang sudah punya blackberry smartphone nya blackberry Android jadi TV yang kami pasang ada TV yang sudah tidak bicara display display yang ada di rumah atau display yang ada di gedung-gedung atau lobi-lobi atau di kalau di lantara ada Airpods TV ya tapi simpulnya ada 4 itu tablet 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 saya pikir kalau kita rumah-mall semua banyak ini tablet kemudian ada blackberry Android dan Apple dan ini adalah TV gengang TV gengang bukan bukan disengaja seperti ini tapi memang nanti kita mengarah kepada satu titik namanya smart city kota pintar namun sebelum saya jelaskan secara rikas sedikit perkenalkan kita dengan profil imediatus Indonesia secara singkat sebelum video kami tayangkan selama kurang 10 tahun setengah sudah ada 24 kantor japan kami di dunia tadi di di tahun seperti ini 4 di luar negri yaitu Australia Saudi jaman Kuwait kemudian 18 kita akan tercabang di kota-kota besar Indonesia kemudian silahkan kamu video video kita baik kantor pesawat kami di dunia Wisma Kaudel Rasuna Said Kuningan seberatnya KPK baik kita teknologi dan informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini sementara kemudahan akses untuk mendapatkan informasi yang saat ini diminati adalah melalui media internet dengan kecepatan yang tinggi dan didukung teknologi media gadget adalah salah satu akses informasi yang saat ini telah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat urban yang telah mengenal teknologi hal ini ditandai dengan bermunculannya perangkat teknologi seperti laptop tablet dan smartphone dengan semakin canggih media teknologi yang dimiliki akses informasi pun semakin cepat masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan dari mana dan kapan saja dominasi teknologi gadget bahkan saat ini telah menggeser popularitas media sumber informasi konvensional lain seperti media cetak dan televisi ketika semua orang mulai memakai teknologi internet untuk mengakses informasi yang dibutuhkan pertanyaannya adalah bagaimana membuat formulasi dari informasi yang ingin kita sampaikan dan sebarkan seperti apa bentuk media yang mampu menggeser peran televisi dan media cetak dan sejauh mana dunia maya akan berperan di masa depan terima kasih terima kasih terima kasih akan kami kan kami kami hadir untuk anda �imedia Asia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan televisi internet atau internet TV led Aufgabe dengan peralatan modern dan canggih serta berteknologi tinggi kami hadir sebagai solusi untuk pembuatan televisi internet dengan dukungan sumber daya manusia yang handal di bidang pertelevisian kami mengutamakan kualitas tidak hanya standarisasi nasional tapi juga internasional kami mengajak Anda ke teknologi masa depan selamat menikmati selamat menikmati dengan teknologi internet TV dan kami adalah pilihan yang terbaik untuk mengelola IT media Anda Imedia Plus Indonesia your first choice for global media and IT solution our clients adalah masjid busalah rumah sakit sekolah 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 busanya ada di pantai darahnya masjid pak masjid yang lain itu orang lain pak bagi pusing cari jawab ini sayang ini jadi kita akan membuatkan dan kita akan membuatkan sindas dan kita akan membuatkan dalam perangkat Kami tidak hanya membuat televisi saja, tapi kami juga membantu klien kami untuk membuat tim produksi televisi sendiri. Seperti siaran langsung atau live, pembuatan studio televisi, pembuatan program televisi. Didukung oleh tim kami dan praktisi yang telah mahir berkecimpung di dunia bertelevisian. Kami mendampingi klien untuk membuat dan mengisi siaran televisinya secara mandiri, hingga dapat ditonton tidak hanya oleh masyarakat di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kami adalah sebuah media yang berbasis teknologi dan merupakan media masa depan. Kemudahan teknologi kami adalah dimanapun dapat diakses oleh siapapun dengan teknologi internet. Jadi masih nonton TV? Bagaimana kalau kita buat TV sendiri? Solusinya cuma satu. Imedia Plus Nah yang di video itu yaitu Icon Raki, Imedia Plus, Indonesia. Ikan to Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati Terima kasih 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 nient monoton itu, itu ada pilihan disetting dari resolusi yang paling juta 1,4 A sampai 10,40 HD artinya orang gak akan, ah ngomong yang saja dia jangan lambat dia pilihan 1,4 A, kita buat waktu itu artinya konten itu bagi pendidik saya, pendidiknya seni dia akan menilai, bahwa bubapak ini sebenarnya tinggi karena seperti netvv, netvv itu gambarnya itu lebih bagus daripada RCTI, trans, dan lainnya, netvv bagaimana katakan, orang yang punya netv, sudah ngambil tabisi uang aja gak niat pengen terkenal, hanya netv, tapi kualitasnya bagus sekali nah zaman kita sekarang, smartphone itu adalah integrasi dari orang yang harus beli kamera pak teknologi nanti pak, semua di integrasi dari satu pak kamera ini sudah sekarang mau beli harga 1 juta, sudah pikselnya gedewa gak perlu beli kamera, cukup beli smartphone, bisa nolp bisa di korea, di kini-kini, ada tabrakan, orang punya smartphone ditekam, langsung upload ke youtube mungkin 5GB, dalam waktu berurang rate mungkin bisa 30GB pak karena emailnya sebetulnya kalau hari nilai 25GB, saya ajak email, download, nombor karena memang masalahnya adalah teknologi belum tertutup terakhir pak bapak Facebookan youtube terakhirnya masih di smartphone tapi dengan ada smart tv, sudah 1 device ini menunjukkan teknologi berapa, teknologi yang berurang kualitas bagus maka dengan cara tv internet tv nya tv global tidak boleh, satu smartphone saja hati saya, tapi sudah bisa seperti itu ya spek renang bagi orang miskin di kampung yang dia gak bisa punya paket 1GB minimal dia 25GB atau 50GB maka tetap lancar tanpa buffer kalau buffer, kita punya teknologi yang bisa membuat barang tanpa buffer lagi kalau di youtube kita pasrah buffer ya pasrah tapi kalau di teknologi kita di studio kita bisa diubah video audio sehingga buffer, jadi gak buffer dan seterusnya demikian pak tambahannya semoga tambahnya karena seperti tadi berusaha sebuah tantangan untuk kita dan ingat pak, ini teknologi tidak berbicara 2 tahun dia akan berubah dalam 2 bulan dan kami sudah sama-sama lagi tim di lab, IT supportnya ini gak boleh berhenti di satu titik yang tv berubah-berubah sampai dengan tahun sekarang ke smart tv berarti ya ini bisa baik pak, demikian terima kasih pak terima kasih pak Abdullah kami cukup menjelaskan menjelaskan dari pak Abdullah berikutnya kami pingin ke pulau A ini pak Rinshan jadi banyak hal yang memang mesti kami pertanyakan ini adalah proses pak nah nanti boleh kontak person sama pak Abdullah itu nanti banyak hal yang memang mesti kita butuhkan di dalam kaitan rencana yang lain mudah-mudahan pak Abdullah ke depan tidak bosan-bosan baik saya maupun bu kabin nanti untuk melakukan komunikasi intent communication agar ini segala sesuatunya juga insya Allah terima kasih demikian dari saya terima kasih pak Bupati ini kami kebalikan kepada pak terima kasih 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 dan nama saya Andri sebagai Kepala Bagian Humas di Kabupaten Budapak jadi disini yang pertama server stream satu tahun nah nomor satu pak ya ya servernya ini mohon penjelasan apakah servernya punya benda atau servernya dari media satu yang kedua disini kan ada viewer per detiknya sampai seribu ya untuk latihan maksudnya seribu viewer ini apakah ini batasan viewer-nya atau memang direncanakan sampai seribu yang dia itu mungkin yang pengen kita kasih dua pak yang kedua disini kan kita budgetnya satu setengah menit ini per tahun artinya kalau ada sih harus kita budgetin jadi maksudnya ada reduksinya kan semua sudah dibeli masa tiap tahun itu lagi otomatis seharusnya kalau memang kita ada perjanjian yang terpanjangnya bisa direduksi terima kasih pak ada tiga ya pertama bapak Anji misalnya mas reksanot apakah pilih siapa pilih siapa dua menekanai penjelasan viewers dan yang ketiga adalah menekanai harga apakah itu per tahun baik itu yang saya sampaikan dan pertama saya jawab bapak sebenarnya saya sampaikan setiap paket pembuatan tv klien kami saya jawab yang ketiga langsung itu hanya pay one time pak dan tahun ke dua tahun ke tiga hanya maintenance tapi tahun ke dua saya tidak bisa berikan penjelasan tapi di profil atau bapak membuat sudah ada itu ada tahun ke dua hanya bayar 120 juta tahun ke tiga sama itu maintenance hall hardware, software, troubleshooting, server, dan lainnya baik jadi yang ketiga bapak Anji sudah saya jawab ya itu hanya sekali bayar tapi tahun ke dua karena ini sejati jangka panjang jangka panjang tidak mungkin bayar lagi dan saya sampaikan pak saya punya prinsip ingin mengamalkan hadis-hadis Allah yang berbunyi rahimallah rajulat sam hamqidala wa'idha sikalah wa'idha fadha sesungguhnya Allah merahmati soal yang dia mudah ketika menjual mudah ketika membeli dan mudah ketika menanggih hutan konsep saya ini adalah teknologi milik bangsa milik negara abdunia bukan punya saya saya hanya orang yang mengenal ramun dikit cuman saya ingin share kepada orang-orang yang punya potensi manfaat banyak masa atau rumah sehingga saya ngebut pola komersil tau pak saya hanya ketika anda sudah tertarik pola komersilnya diperima dipakai saya menerap pahala ilmu yang dipakai kalau yang pakai guru-guru anak muridnya pintar-pintar bagi saya adalah tatungan buah saya yang menemukan kalau tua saya itu niat saya nama saya adalah hayuullah lakuknya abdunia hamba Allah yang baik abdunia saya maka gak mungkin bicara komstif atau buat kanan kita itu nanti bapak alpati sama timnya yang mengembangkan sendiri bahkan bapak bisa besar tidak sehuntung saya bapak bisa bayar prosa iklan pengembangan ini nanti baik jadi yang ketiga sudah dijawab itu hanya kami saja di awal baik kedua terkait pertanyaan server siapa punya siapa bagaimana baik hukum asal kami hanya memberikan kewajiban server itu dari kami di tahun pertama saja saya yakin bapak punya kemampuan punya server sendiri atau ini pengguna pengguna tahun pertama memang wajib punya kami dalam rangka memastikan ketika orang beli masa ternyata punya server yang black down terus kan rekod juga baru menipa malah komplain ke kita saya pastikan setahun pertama pakai punya kita kalau bapak punya kemampuan servernya lu biasa itu lebih zen lebih 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 bagus masalah server server itu saya terkenal kekwain sebenarnya tapi tahun pertama saja saya bertanggung jawab mungkin bapak yang depan belum punya pengalaman servernya bagus bukan server buat web beda hosting domain ini server buat TV lho pak video video tahun pertama memang dari kita tahun kedua terserah pak 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 lepot kalau bisa pastikan gak kalau bapak pengen bapak saya sendiri kalau ada yang tiba-tiba kok nih bisa-bisa dormi kalau saya udah pengalaman pak dari 23 klien kami pengalaman saya dua yang saya memasalah di hari sakti pas kajian satu kali kami pak masalah dalam waktu kurang menit sudah selesai masalah bahkan satu menit selesai berarti kan ada tanggung jawab namanya servis jualan tapi kalau bapak belum mulai seru bapak pak 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 juga mau promosi launching juga gak punya pengalaman sehingga beresiko buat saya tahun kedua bapak sudah mulai pola TV ini saya yakin ada penggifat lebih hebat dari partit kami yang bisa membuat individu server tahun kedua diserahkan kepada kelas dan seperti kami ada dua pak ada di omkala Indonesia dan di Amriter saya punya satu ke Singapura ada di omkala juga ada cuman saya memanfaatkan dengan mereka memaksimalkan dunia lokal dulu kalau lokal baru sekarang saya semakin penasinan pakai orang lokal mampal juga pakai orang berdua jadi saya tetap menurutnya 3 negara pak di Indonesia dipakai 2 di kamar di omkala kemudian mesdi di luar kemudian dan korea dan korea dan waktu bagus tapi kalau kalau lebih bagus itu adalah pengembangan masa pengembangan bukan masa awal-awal kembangan atau lebih baik input dalam pakai ini jadi kalau bayar itu semua dapat dari nomor 1 nomor 1 sampai di jam 4 itu bapak punya bapak termasuk training dan itu kita punya modul itu paling paling mahal dan 1 sampai di jam 4 disini ada SDM 2 selama 1 tahun sudah kita bayar gajinya murah saya jadi disitu dia akan kita tandem disini kamu boti minta apa pak badis minta apa kita siapkan tim yang akan membuat konteknya di bapak secara tentu kemudian ada logo segel dan ini ada barunan alam buat alat bapak buat live pagun saya danyakan di istana mayur itu al-kadi sudah dapat ini bukan lama enggak bawa enggak bawa enggak bawa enggak bawa enggak bawa enggak bawa cukup dua orang kayak saya nih pak tapi kualitas saya menyebabkan tentang al-jazeera seperti orang nonton BBC sudah 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 bisa ya baik itu jawaban pertama jadi sesuatu itu punya kita di tahun pertama tapi kalau bapak yatim kalau kuisnya lebih baik supaya bapak kalau punya jaminan saya juga bertanggung jawab berkurang karena bapak yang ini tapi saya bantu juga silahkan tapi saran saya tahun pertama dan memang murah hari apa saya katakan itu pak pertanyaan kedua mengenai penjelasan sekian viewers per detik jadi ini pak polanya beda kalau tidak lokal karena ini berhubungan dengan internet berhubungan dengan international network berhubungan dengan selanjutnya 37 orang contoh bapak mengirimnya angka 1 atau apa sekian disini teman-teman bapak kalau berhubungan ayo disini pakai first medium dan kom speedy speedy oke hari ini ada 37 orang ada yang pakai laptop seperti minan pakai Apple ada yang pakai BB seperti ini ada yang pakai Android ada yang pakai laptop di belakang ada yang PC jumlahnya 37 tapi yang dipakai IP itu berapa pak pakai first medium eh pakai speedy kan 37 dihitungnya 1 apa 37 pak 1 kalau di gedung-gedung kabar jakarta pak setiap aneh punya internet provider sendiri ada yang bisne yang swasta cepatnet ada yang press media kalau saya pakai di gedung-gedung pakai speedy telepon terkadang satu langkah itu ada 200 soal apa ada wak tapi ini ada pakai pakai satu pakai apa press media 200 atau satu yang ditunggu pak 100 karena IT viewers bukan orangnya tapi IT-nya banyak lagi 1 nanti kalau bapak sudah yakin pengunjungnya sudah kembalai banyak baguslah jangan pakai bikin meeting sekarang kalau masalahnya bakal langsung di buat sampai 1 juta viewers seperti Ultime 10 ribu pak ya kan kosnya gede di Allah orang belum yakin banyak pengunjungnya ini ada di bulan pertama jadi penghematan itu sampai anda yakin tapi nanti juga kebayar dengan ada yang masak ik sepon dan sekarang kalau lihat kenapa pakai lokang mengiklan kan itu maha pak pernah bapak masak tv burung ini paling tahu di bandara berapa contoh pak iklannya minuman ekstra josa durasi 10 detik setahu saya angka-angka kalau di penyuntan itu bisa 155-an sekai tayang dia minta sehari semalam iklannya tayang kali seminggu kali sebulan berapa triliun pak kalau dia mau selama-lamanya gede gak pak gede kenapa maha iklan disini pak karena kan barang piti lokal ini software yang dipakai pak seharga dua kali mobil alphard satu software dia begitu berapa software SDM-nya kayak MNC satu bisa melapain 20 editor pak oh saya lebih gimana bisa hidup orang yang memodawa makanya iklan harus banget tapi iya ketika berbicara internet pak bayar maha gak berniaga.com bayar gak apa padahal gak bayar youtube murah karena beda karena teknologi internet kan bingung tapi kamu bisa berapa hidungnya teras bagaimana dia ini artinya itu merupakan sebuah kelahan-lahan teknologi bahkan pak buang kira ini bisa di penyalon ini mengambil dari segeri dia dapat akses wifi dia bisa di screen mirror tembak kemana bisa juga dapat akses contoh saya pakai modem start frame ini modem satu user kan tapi ditembak IP-nya jadi apa wifi wifi bapak sekarang yakin mampir ke toko handphone sekarang handphone itu sudah bisa minimal 5 user berarti kan gak perlu warnet buat muka gmail bapak gitu sama yang punya password ada yang mau transfer ada yang mau yudir gak ada internet sekarang udah terapet akhirnya sudah sudah mudah dan itu nanti pembatasan ya pak saya yakin sudah pengembangan bapak sendiri abun sudah siap ada yang membantu pendak ada orang kaya orang siap support dari kita siap saya support bantuannya saya yakin pengembangan bapak lebih hebat daripada yang kita salahkan sekarang karena orang-orang yang tidak ketahuan sekarang sudah ada para kreatif juga untuk tidak modal karena ini ada dua konten dan tim ya jadi kebetulan bapak bapak semoga tidak puas terima kasih kami kami ucapkan terima kasih kepada bapak 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 yang merangkati bisa terlalu lama kami ini ya kepada pak ibu dina ibu munik kami ucapkan terima kasih banyak nanti kami akan nanti ibu pulang juga harus pulang hari ini tapi kami bisa ke tempat tenang karena kami menunjukkan kepada ibu dina sama-sama kami nantinya hari ini baru nanti kami nanti bapak dan bisa menginap disini dan tidak ada kesehatan akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah syukur bahwa pertemuan kita ini berharap mendapat dekat dan mendapat rahmat dan mendapat ketunjuk hidayah di nyaya sehingga apa yang kita cita-citakan bapak cita-citakan mimpi bapak bisa menjadi kenyataan karena ini bapak bapak dan cerita bapak harus punya TV harus punya TV jadi kami cari kemana-mana sampai hari mudah-mudahan inilah TV awal akhirnya dengan segala kemenangan nanti kita tutup pertemuan ini bila hitam walaikum wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.